Seorang pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap di halaman Polres setempat. Pelaku ditangkap saat akan membesuk istrinya yang ditahan karena kasus narkoba. ES pengedar sabu tak berkutik saat ditangkap oleh tim siluman saat narkoba Polres Tabanyuwangi. Polisi menggeledah barang bawaan dan mobil pelaku. Penangkapan itu berlangsung di halaman Polres Tabanyuwangi. Saat itu pelaku hendak membesuk istrinya yang ditahan atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku di Kecamatan Tegal, Sari dan menemukan tiga paket sabu seberat 300 gram. Setelah menangkap ES, polisi menangkap pengedar sabu lainnya, yakni BG, di rumahnya. Polisi menyita barang bukti dua paket sabu seberat 200 gram. Kedua pengedar itu sengaja menyediakan stok sabu dalam jumlah banyak untuk diedarkan selama Ramadan. Di mana beberapa TKP yang ada di menjelang bulan Ramadan dan menjelang lebaran, inilah hasil tangkapan daripada satna koba yang dilakukan. Begitu banyaknya barang bukti, kita melihat tidak seperti biasanya, karena ini memang revering untuk mendekati bulan puasa ataupun mendekati lebaran. Sehingga harus kita patahkan jaringan tersebut, jangan sampai meluas. Selain mengamankan dua pengedar sabu, polisi juga mengamankan 20 tersangka kasus narkoba lainnya selama satu bulan operasi.